Halo teman-teman, dengan Israel disini dan di video ini aku mau kasih tutorial ke kalian Gimana sih caranya untuk import VST file plugin yang baru saja kalian download nih ke FL Studio Supaya kalian bisa pakai dan ya buat ngaran semen-ngaran semen lah di FL Studio Jadi ini dia tutorial import file VST ke FL Studio dari Yustutor Oke disini untuk file VST nya aku ambil dari vstforfree.com Di website ini kalian bakal nemuin banyak banget file VST yang kalian bisa pakai untuk FL Studio kalian Atau di EW yang lain, kalian bisa cek link di deskripsi Oke jadi disini nama VST nya adalah noise star oleh NUsofting Sesuai dengan namanya disini plugin yang noise based sound Nah ini adalah fitur-fiturnya Oke langsung aja kita download Ini kalian cari yang sesuai dengan spesifikasi kalian Windows 32-bit, Windows 64-bit, lalu ini Mac Ya sesuai dengan spesifikasi lah Karena laptopku 64-bit, jadi kita download yang ini Kita download Oke save Dan sudah selesai download Mantap sekali Setelah kalian download Kita buka Oke Kita cek dulu nih how to install Memastikan Memastikan Oke yang pertama copy the whole install folder Oke ke alamat Oke nanti kita cek alamatnya bareng-bareng Terus kita bisa delete salah satu yang tidak sesuai Oh ya Karena 64 berarti nanti hapus yang 32 Oke Berarti ini foldernya tadi ya Kita akan copy semuanya ke alamat Nah untuk ngecek alamatnya gimana sih Kita buka channel rack Lalu klik tombol plus ini Lalu klik more plugin Lalu klik manage plugin di bawah Nah disini disebelah kiri kalian akan lihat banyak banget alamat Ini ya Kalian cari alamat yang dicentang Dan untuk VST Sebenernya ini bisa dicentang ya Cuman aku lebih prefer di D Karena storage-nya lebih banyak Kalian cek disini Tiap komputer beda-beda Oke Jadi kita ke program file 86 Image line Apple studio Plugin VST Jadi kita akan copy kesana Copy Oke kita ke data D Program file 86 Image line Apple studio Plugin Dan VST Oke kita paste disini Oke Sekarang kita pastikan isinya Ada DLL Ini yang wajib ada Di file ini Karena yang nanti dibaca itu Yang ini DLL VST VST yang lain ini juga DLL semua DLL Oke setelah kalian copy kesini Kita balik lagi kesini Nyalin ini lagi Dan Kita start scan Untuk VST yang barusan kita download Dan barusan kita copy ke folder tadi Warnanya hijau Nah kayak gini temen-temen Yang lain kan hitam nih Tapi yang ini hijau Artinya apa? Artinya dia baru saja di copy Barusan banget di copy Ini baru pertama kali ke detect Di Apple studio Jadi kita centang Lalu Udah deh Kita tinggal plus Dan kita cari noise star Nah disini Dan yep Sudah bisa dipakai Langsung bisa dipakai guys Jadi gitu Cara untuk Import VST plugin Ke Apple studio Gimana? Cukup simpel kan? Cukup gampang Cuman Kadang-kadang Kalau kita baca tutorial Yang pakai bahasa inggris Itu agak belibet Dan banyak banget Buka Apa ya? Buka alamat ini Buka alamat itu Jadi sebenarnya Segampang itu sih temen-temen Untuk import file VST plugin Ke Apple studio Jadi gitu dulu Tutorial kita hari ini Buat kalian yang suka Jangan lupa berklik like Jangan lupa dukung channel ini Dengan klik subscribe Klik tombol loncengnya juga Supaya kalian gak ketinggalan notifikasi Waktu upload video berikutnya Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah